Hajah Rauda Tuljana alias Acil Oda resmi menerima B1KWK yang diterima Ketua DPD Partai Golkar Kassel Senin Malam. Dokumen yang diterima perwakilan keluarga Acil Oda ini merupakan salah satu syarat untuk pendaftaran ke KPU. Pas ke menerima B1KWK, Acil Oda langsung tancap gas mendaftarkan diri sebagai calon gubernur ke KPU pada Rabu besok. Sementara Ketua DPD Partai Golkar Kassel Haji Sabirinor berpesan kepada seluruh calon yang diusung Partai Golkar agar mendaftarkan diri ke KPU tepat waktu dan berpegang pada komitmen awal untuk memenangkan pilkada. Pesan kepada seluruh calon yang mendapatkan B1KWK, bisa dilapatkan dengan sebaik-baiknya dan mengantar ke KPU tepat waktu dua, kemudian disesuaikanlah dengan kecuran yang berlaku. Ada rencana deklarasi? Ya insya Allah, insya Allah tidak ada walaupun kecil-kecilan. Selain menyerahkan B1KWK kepada Acil Oda, Pemenbirin juga menyerahkan dokumen syarat pendaftaran itu kepada calon kepala daerah di 13 kabupaten kota, meliputi Kota Banjarbaru, Ernalisa Halabi, Wartono, Banjarmasin, Yuni Abdi Nur Sulaiman, Rian Zulfikar, Kabupaten Banjar Saifulah Tamriha, Habib Ahmad Bahasim, Baruto Kuala Rahmadian Nor Sumarji, Kabupaten Tapin, Yamani, Juanda, kemudian Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sarujani, Heru Setiawan, Hulu Sungai Tengah Syamsul Rijal Gusti Roshadi, Hulu Sungai Selatan Syafruddin Nur Suryani, Balangan Abdul Hadi Ahmad Fauzi, Tabalong Muhammad Norifani Muhammad Taufani Alkaf, Tanah Laut Rahmat Rianto Muhammad Zazuli, Tanah Bumbu Andirudilatif Bahsanuddin, serta Kota Baru Muhammad Ruslis Syairi Muhlis. Komisi Pemilihan Umum sendiri sudah membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah terhitung 27 hingga 29 Agustus 2024. FIDU Herlianti, Duta TV, Banjarmasin.